Intro 87.6 Hattok FM Wow Opening yang sangat keren Iya Eh guys balik lagi bersama Marlo dan Mako Di Seput Dendang Boom Yeah 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 Gimana episode pertamanya bagus gak? Biasa aja Medioker Medioker Memit Tapi yang kedua ini akan di bawahnya ya Iya jauh Gak Wih amit amit deh gue Gak kan bercanda Maksudnya santai aja gak usah kaku-kaku lah Bu gue tuh lagi krisis banget hidup gue Kenapa loh? Oh ii pas banget nih Kenapa? Kalo lu krisis-krisis gini Berarti lu Mempengaruhi kepercayaan diri lu Terpengaruhi oleh kegagalan ya? Gak gitu Gak gitu bencinya Gak ya sorry Kan krisis Berarti berginya ke Krismond Quarter life crisis Oh gitu Oh emang kenapa Cerita dong Kita recall dulu kali ya Iya jadi pada episode kali ini Kita udah sempat punya Kita punya sesi namanya KLC Yaitu Quarter life crisis Quarter life crisis Oke udah mulai melenceng Saatnya kita balik ke topik ya Iya Kita waktu quarter life crisis kan udah pernah bahas sekali nih Pilihan hidup Pernah Lentera jiwa Enggak itu ayah kita Itu yang kita dibawa itu ya Yang lesehan ya Kedua sama Reza Alcantri Oh mas Reza Iya Ini yang ketiga berarti Iya OMG Itunya masih ada Quarter life crisis Quarter life crisis ya Ya kan ini kan berkelanjutan bos Quarter life crisis kan quarter apa Quarter itu pertengahan Oh Pempatan Nah Seper empat Iya Oke Life Hidup Kehidupan Krisus Betul Berarti Seper empat kehidupan manusia Adalah kehidupan Kristus Benar Saya misalnya Krisis Krisis Jesus crisis Bukan ya Bukan ya Jesus crisis Iya Tapi kita mau ngomongin tentang Krisis Krisis Kehidupan Bukan ya Sorry 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 You know my English is bad I'm so sorry Nah Kali ini kita akan membahas tentang Kepercayaan diri Dini Diri Oke Kepercayaan diri Jadi biasanya Amar lo Gue mau nanya Biasanya lo gak percaya diri Atau gak pede Itu karena apa Kumis leleluka Jenggot kambingka Nggak gue Jenggot kambing Woy ini Ini physical abuse Jenggot kambing Eh gak boleh bercanda Kayak gitu lagi Iya Bantes lo bilangnya jenggot kambing Gue gak tau Gue gak tau Apa ya Jenggot pajero kan Iya Apa tuh Ada yang nyetir-nyetir mobil pajero Tapi biasanya lo gak pede karena apa loh Kalau lagi gak IP Pede IP Punchline after punchline after punchline Cut disini ending Udah Iya Takutnya gak selu nanti Takutnya udah gak lucu Keluar semua di awal Serius lo anjing 5 menit nih Gue nanya Apa Iya jadi Tadi pede ya Gue anaknya Pede banget sih Oh lo anaknya pede banget Jadi lo bodo amat Yolo anaknya ya Fuck y'all Iya iya Tapi pernah gak gak pede Misalnya kayak Oh kenalan sama cewek Bahaya episode satu Iya iya Itu gak pede tuh Kenapa gak pedenya Padahal lo kayak Centang biar Tak kenal Dompet tebel Ngopi di tempat-tempat gaul Jaksa live Lu gue English fluent Kurang apa Marlo Ernesto ini Nyanyi epe cuma sampe tiga Abis itu bosen Apanya Epe tiga kan Epe Iya Ipe Penyanyi Oh lagu Ipe satu dong Ipe satu Tiga single Empat Empat single Gitu Gonna get Someone Gonna get Someone Dago Ipe Ipe Terus kenapa 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 gak pedenya Kalo kenalan sama cewek Lo malah ini lagu gue lagi gak Gotta get someone Gotta get somewhere Nanti ada subtitle nya sini Nanti ada subtitle nya sini Nah kan gini Kalo percaya diri Berarti biasanya gue itu Percaya sama diri gue Oh Make sense kan Ia gak sih Ia gak sih Ya juga Iya kan gak kepikiran dong lo Bukan maksudnya biasa itu Kenapa gue bisa percaya diri Karena artinya gue tau Apa yang sedang gue lakukan Atau gue punya Kayak Udah tau visi misi ke depannya lah ya Gak harus ke depan juga Tapi kayak Apa sih Knowledge Knowledge apa bisa Indonesia nya Pengetahuan Pengetahuan Gue udah tau pengetahuan Seputar apa ya Lu jangan anggap sebuah lu Acik i'm sorry man Mentang-mentang lagi Wawancara doi AJ Rising Iya iya It was interesting AJ Rising yang Ya lu belibet anjing Oke oke ceritanya Lu udah punya pengetahuan Terus Misalkan main game Oke Lawannya si hape Gue gak peduli Gue pede banget sama gue Karena gue tau Apa yang tim gue capable of doing Dan lu gak rasa bisa memenangkan Iya misalnya kayak gitu Kalau itu kan Mungkin bukan pede kali Itu kadang-kadang overconfident aja kali ya Iya Sama kadang-kadang misalnya kayak lawannya jago Daripada pasrah ya Kita mendingan lakuin apa yang kita udah bisa lakuin aja gitu loh Coba dulu aja Iya jadi kan pede sama Kepercayaan skill kita sendiri Masing-masing kayak gitu Itu maksudnya kepedean Waktu itu gue sempet ada omongan Bagus banget Apa tuh Gue yang ngomong nih ya Oke Oke Di tahun 2018 Dua-dua Itu sekarang nih Gue mau ngomong Oh sekarang baru mau ngomong Iya Jadi waktu itu ada yang nanya Gimana caranya biar Gue pede Biar biur Biar biur Gimana caranya biar Biur Kalau taibi gue hari ini Kalau mandi biar apa Biur Oke Iya-iya Udah punch lain kan Gue pulang nih Jangan jadi repetitio Terus 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 Apa Apanya Biar apa Biar Nggak serius Tuh gue yang serius Lu yang bercanda Biar Gimana caranya biar Kepedeannya meningkat Biar gue gak malu gitu Oke Gue tuh selalu ngomong ke mereka Ini tuh bukan Perkara Gimana pedenya meningkat Pede tuh Susah banget Boleh ditingkatkan Apalagi kalo cuman ngomong kan Kayak Gimana cara pede Ya pede aja Nggak make sense Jadi waktu itu Cara gue adalah Memperkecil kemaluan gue Agar Apa mus Memperkecil rasa malu gue Coba kita Balikin dulu ya tadi ya Jadi waktu itu Cara gue adalah Memperkecil kemaluan gue Memperkecil kemaluan gue Memperkecil rasa malu gue Oke Jadi dengan otomatis Pedenya naik Padahal gue gak Ada yang gue ganti gitu loh Gue gak Gak tambah confident Gak tambah apa Cuman gue ngerasa kayak Yaudah gue gak usah malu aja Jadinya pede Tapi biasanya kalo Malu itu Ada banyak simptom setambahan Anjay simptom Simptom Sampom Gak bahasa indonya apa Gejala tambahan Gejala tambahan Kayak misalnya kayak Wah gue gak pede nih Tiba-tiba gue kayak ngedingin Gue gelisah Gue kayak tiba-tiba Deg-degan gitu loh Coba Nah lu kan sebagai orang Yang paling gak pede Di dunia ini Iya Kasih satu skenario Misalnya Gue ketemu Misalnya gue harus Wawancarain Nah sumber yang gue gak kenal Dan dia Terkenal banget padahal Oke Gitu Nah gue tuh takutnya Pertama gak enak ngomongnya Kedua Takut salah dengan Gak klik gue Abis itu Gara-gara itu Gue makin gak pede Gue kayak ngedingin Gue kayak ngedingin tuh Bau tuh jadinya Gak bau sih Gak tau sih Gue lepas kaos kaki apa gak Jangan Itu bau banget Nah gitu loh Itu maksudnya kayak Gak-gak itu Gue jadi Jadi gue pendiem Itu membuat gue jadi Diem gitu Kalau dari gue ya Itu kan kita harus Mempermainkan skala prioritas ya Anjing banget Skala prioritas Maksudnya ketika lu interview Posisi lu kan bukan Sebagai orang gak jelas Yang pengen nanya Lu kan pekerjaan lu itu Iya Tapi kan Jatohnya Kayak Gue Belum Belum fully Tahu dia gitu loh Gue belum research Terus juga takutnya Nah kalau itu salah lu Bener Itu alasan kenapa lu gak pede Lu belum research Coba kalau lu tahu Dia siapa Kerjanya apa Lahirnya kapan Keluarganya kayak gimana Karirnya apa Dan segala macem Lu kan punya Pengetahuannya Jadi ketika dateng Gue udah kenal lu Tanpa lu harus ngomong Gitu Kalau misalnya ke cewek Ke cewek Gue gak kenal dia Kayak lu deh Kita bikin senaryonya Kayak lu Waktu itu Misalnya gue lagi nongkong Sama temen-temen gue Tiba-tiba Iya ada cewek cakep Nah Gue bener-bener gak tau Gimana dia Gue pede Makanya gue gak pede kan Lu salah nanya orang Nah kenapa gue gak pede Bukan alasan kayak Inse Inse gak sih Cuman itu Gue gak punya pengetahuan Apapun tentang cewek ini Jadi kayak gue gak mau Kelakatan bodoh Ketika gue datang Ya kan kenalan Iya maksudnya kayak Hai boleh kenalan gak Kan biar Cari tau Nah pengetahuan Mengenai kenalan Kan gue juga belum ada nih Gue gak mau Trial and error On the spot gitu Mendingan kayak kita Kita nanya dulu Ke orang-orang Gimana yang bener Gimana yang gak Ntar kalau Dari pertanyaan-pertanyaan itu Kita kurasikan Oh ini yang make sense Yang make sense Kayak kemarin pinjem korek tuh Iya Berhasil tuh gue cobain Oh iya Iya thank you ayu ya Kan ayu nge-repost tuh Dia bilang Pinjem korek katanya Paling ampuh gitu kan Terus kemarin gue lagi Mabok Eh gue lagi pergi keluar Oke 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 Terus gue datengin cewek Gue rokok gue di mulut Terus gak gue nyalain Jadi kayak gini Ternyata permen ya Iya Terus gue buka Gue taruh kayak gini Terus gue ngomong ke ceweknya Sorry Boleh pinjem korek gak Oh iya boleh Terus udah kan Gue nyalain Terus gue balikin Sebenernya gue punya korek Gue tadi cuman bahasa-bahasi Nama lu siapa Kenal Masa Ganteng gak gue Nanti gue coba ya Kan lu gak ngerokok Pinjem korek Pinjemin apa Lilin Mau masak Gue bawa komple gitu Boleh pinjem korek Lah Mangudin Mau mi siapa yang mau mi Iya jadi gue taruh Taruh korek gue di kantong gue padahal Terus abis gue pinjem punya dia Gue keluarin korek gue Sebenernya gue punya korek Tadi gue cuman bahasa-bahasi Gue boleh kenalan gak Kenalan Cakep banget Gak inget tapi gue namanya Yang penting kenalan Kenalan Berarti maksudnya udah berhasil lah ya Gue baru menunjukkan Karena gue harus coba tekniknya Itu makanya Jadi ketika gue udah punya basis Pengetahuannya Oh ada nih cara pinjem korek Gue coba baru Daripada ngangong-ngangong Terus gue dateng kan Nah kalo tips yang buat ngangong loko gimana Boleh pinjem loko nya Buat apa Sulap Mau saya betulin lagi Coba coba Samsu Samsu Gue mau sulap-sulap yang bocah-bocah tau gak sih Yang gini terus kayak Ilang Ada lagi gitu Ini tuh jasih samsu lah Will Isep will sayang Nggak atau nggak lo isep itu Jadi lo filter dulu terus isep itu Nah gitu dulu Terus isep Enak deh nih Apa tadi tips buat ngangong rokok Gatau yuk Apa yuk dari yang kemarin kita udah tanya ke Kak yudah manis kan ya Emang Oh itu aneh banget sih Iya kak Lo mau coba itu gak Headshot Woy Silent hp lo kalo lagi bekerja Sorry bumble Anjay Oh iya lagi Your chat almost expired Bocot Ada kak yang dibilang Air drop foto lo ke hp dia Ini lagi ada Baru Trik baru di tiktok Bener kata ayu itu Air drop Jadi kayak hi Ke siapapun jadi lo misalnya Nyalain air drop Lo hi in Lo kayak ini misalnya kayak Misalnya ada namanya ayu Lo send itu hi Hai itu kayak item doang Hai Nanti dia bilang hai juga Terus cewek apa cowok Gitu Cewek eh boleh kenalan gak Gitu sumpah Kalo di tiktok sih kayak gitu Ih Gue Itu nyalinyat Iya sih Nama gue adalah Marlos Iphone Iya Maksudnya dia nanya ini cewek apa cowok Terus gue sebelahan ternyata Gue sama Gans Nah dari kita udah Santai dong Gue langsung dijanji sih Santai dong Enggak Gansu singkatnya dari apa bro Beda-beda kan Ganteng Wah simpel Cetek Gue udah membantu lo biar lo gak cringe Lo menjurumuskan diri lo Ramagans Ramagans Iya kan Gimana ya Ramagans tiba Ramagans tiba Tiba-tiba Ramagans Aduh Udah dua agama yang kita Nodai ya Dosanya banyak nih kita nih Nah kalo kata ayah ibu apa Kalo kamu menekuni satu bidang Iya Go all out Iya ya Tekuni langsung Sampai jago banget Masuk ngakak Kalo kita udah salah sekali Salah terus aja Iya sih Tapi itu sih Gue masih Apa ya Satu hal yang Gue ngerasa Lo tuh lebih Kalian dari gue loh Lo tuh Lebih pede Jauh lebih pede dari gue Kayak misalnya gue nih Masih minder kayak Mungkin kayak penampilan gue Fisik gue Outfit gue Gitu Nah lo tuh kayak bodo amat Kayak misalnya Lo yang kayak Kayak siapa Jojon Yang celana lo sampe Sampe lehel Woy Woy Itu style anjing Itu culture Nah maksudnya Lo bedah nih beda Yang dimasukin Masukin gitu Kayak borat ya Iya Lo pede gitu loh Kayak mix and match Baju lo kayak bodo amat Ini gaya gue hari ini Nah ini adalah Perbedaan gue sama Karamaya Kan dia ngomong kayak gitu kan Sementara satu sisi lain tuh Gue ngerasa Gue kalah pede sama lo Palah lo Dengerin dulu Kalo ini di hidup nyata Itu gue jauh lebih pede Dari Karamaya Kalo kita lagi jalan bareng Gue tuh berani nyapa orang Gue ngomong dan segala macem Nah kalo di sosmed Gue gak berani Itu bedanya Sementara lo mau bikin real Lo mau live Lo mau post story Lo mau ngepost foto Lo Sementara gue tuh gak berani Nah itu insecure gue disitu Gue belum bisa pede Belum bisa nyaman gitu IB gue ya Dia ya Ya elah kak Kalo orang tuh lebih gampang Kayak lo liat gue aslinya Jadi gue gak malu gitu loh Iya Gini ya Lebih enak tuh ngomong sama hape Daripada ngomong sama orang loh Aduh susah banget Eh guys Pak kaps Kali ini gue mau makan Gampang Tiba-tiba kalo ada orang kayak Mau ngapain lo Enggak ngapain Tahan sampe gue mati Mati tuh Gak makan tuh gue Gitu loh Ngerti gak sih Apalagi misalnya Gue Gue sama lo kita jalan-jalan nih Kayak misalnya ya ke Dugem deh Nah lo kan kenal sama semuanya tuh Kayak lo tos-tos lah Biarpun gak kenal kayak Eh iya 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 Apa kaps apa kaps gitu Iya 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 Kayak Kak kenalin nih Nah gue langsung Minder loh Eh ya halo Nah harusnya gak boleh gitu kak Kenapa? Ketika lo lagi berjalan sama orang yang Memiliki kepercayaan diri tinggi Iya Lo harusnya bisa selevel Jadi kayak Woi kakak gue Woi apa kabar? Gitu Jadi kayak So asik anjing Banget sih Banget Gue gak bakal bisa Hei Gue kakak nyemak lo Nah Kunci dari kesuksesan tuh Kalau pede Coba ya Coba ya Oh berarti gue bilangnya Lo mau liat Sama Gede banget Enggak Buseh Enggak 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 ya Contoh gue ada temen gue Woi anjing gak apa kabar Ih gue sama kakak gue nih Eh anjing apa kabar juga Jangan di anjingin Lo boleh Kan temen gue Oh sorry Kan dia temen gue ulang ya Woi anjing apa kabar Eh Gue 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 kenalin lo Gue gue kenalin lo Jangan langsung Tawas aneh Pulang ya Woi anjing apa kabar Nih gue sama kakak gue Hei Makanya Gue pulang Gak bisa deh Enggak deh Gak bisa deh gue Nah kalau gitu gue bisa bilang Sorry gue mabok Karena gue mabok parah Mabok poca Ini gimana ya Enggak Lo tuh pokoknya Nih makanya gue Kalau misalkan Sama Valdi lagi pergi Sama Baci lagi pergi Itu kan mereka dua gak tau malu kan Jadi gue ikutan Gak tau malu juga Misalkan Valdi nyanyi teriak Gue ikutan teriak gak apa-apa Valdi ke toilet gue diem Gantai Kalau gue tuh masih ada rasa malu sih Mungkin Bedanya disitu kalau lo ya Makanya gue berani di sosial media Misalnya kayak ada cewek cakep Gue langsung kayak Ih lucu banget Gue gak apa-apa Karena gak ketemu Gitu loh Gue kayak misalnya ada Ada orang kayak Misalnya cover lagu Kayak anjing keren banget Suara lo Gue masih gak apa-apa Pede gue Tapi ketika Kayak ada Orang ngajak ngobrol Kayak Iya Mau pulang dulu Jujur Padahal baru nyampe Tapi mau pulang dulu nih Ada yang ketinggalan Nah mungkin itu Haga diri Emang kalau pergi Karena malah jarang bawa sih Aih mulut Gimana ya Kalau ya itu perbedaan sih ya mungkin Relive sama Social media Mungkin dua hal yang berbeda Kita gak bisa taruh jadi satu tempat Iya ya Gue sampai sekarang juga Kadang-kadang Ini Kalau sama Nao gitu ya Gue kadang-kadang suka selfie Gue bilang Nao Ganteng banget deh gue di foto ini Iya post aja Post aja Gue save Terus gue close Kenapa gak mau post Yaudah buat apa Bahkan gue mau muji diri gue sendiri Depan Nao aja Iya lu post aja Biar orang-orang yang sisanya Ngejudge lu Biar dipuji Yaudah dipuji Kalaupun jelek Yaudah tinggal hapus Eh betul dong Bener sih Tapi gue gak tau gak Gapedi aja Makanya gue sebulan sekali doang Kalau ngeupload feed Julai Dam Agus Dam Iya Padahal orang-orang lu kangen gini loh Eh Coba tangannya gini Tangannya gini Weh gue abis vaksin booster Ketiga Oh ya sorry sorry Sizer Yaudah deh kita lupakan dulu Soal percaya diri Kepercayaan diri ya Kita lanjut Nanti ini kan Ngerucut Iya betul Nah dari kepercayaan diri itu Misalnya gagal dalam percaya diri Itu pasti pernah gagal juga Dalam hal tersebut Kalau lu kan pasti gagal nikah Lu deo kan Gue gagal sarjana Gue gak gagal nikah Bukan Bukan terbesar gue sih Oh bukan Kagalan terbesar gue itu Ketika gue Ini loh Yang gue nangis sama lu Gagal lulus Oh gagal lulus Bener Karena gue ngecewain Ayah ibu Ngecewain diri gue sendiri Ngecewain gue Ngecewain lu yang udah Seharian nemuin gue Semaleman Begadang kita Begadang gue Gue yang ngetes karama Di tesisnya Iya Jadi gue pake kemeja Sama kacamata gue gini Itu loh Boong Lo main game anjing Iya gue sambil main Lo ayo tanya-tanya gue lagi Jadi gue nanya dulu Ntar gue main lagi Dia baca lagi Gue tanya lagi Kayak gitu Besok-besok pagi-pagi Gue anterin dia Gak lulus kan kontol ya Boang-boang waktu gue anjing Tau gitu gue main game aja Eh lu anjing banget Tapi maksudnya Itu tuh pengalaman paling sedih gue Kenapa Itu sedih banget sih Karena Gue udah pede banget Udah empat tak Soalnya gak logika Menurut gue gak logika sih Tesis itu Gak masuk akal anjing Emang itu gak masuk akal sih Tesis gue gak masuk akal Lu capek-capek 4 tahun 5 tahun kuliah Tiba-tiba cuma dengan 1 hari Aja lu bisa gagal Tuh 4 tahun Bener sih Itu Cuma nilai Cuma ada ujian Santai-antai bos Anjing Terus Yang lucu nih Aduh Gue ceritain kayak Iya-iya Hari itu Jadi Rama kan ini ya Tesis defense kan dia Iya Tuh abis itu tinggal sarjana Tuh tinggal hore-horean Padahal Gue udah nunggu di depan kayak Ayo dong Ayo dong gitu kan Terus waktu dia keluar Dia murung Terus mantan dia Megang bunga Dilempar Udah siap bunga Hah? Kayaknya dia gak lulus deh Emang iya lah? Gak apa-apa Ini ditaruh mobil lagi kak Bunganya taruh mobil lagi Soalnya lo gak lulus Sedih banget itu sumpah sih Sedih banget Sedihnya itu Harus kasih tau ayah ibu sih Iya sih Itu paling sedih Itu menurut gue kayak Gue Di otak gue tuh kayak Ayah tuh pasti marah Ibu sedih banget Nangis Padahal gak ada yang napa-napa Nah Gue yang nangis karena Ayah tuh bilang Udah gak apa-apa Namanya hidup tuh Pasti ada gagalnya Tapi jangan pernah Berusaha lagi Jangan takut berusaha gitu loh Jangan pernah berusaha lagi Salah Udah gagal aja terus Kayak Marlo gitu Enggak Maksudnya enggak What you mouth Nah itu tuh disitu Gue makin nangis Karena kayak Lo mendingan marahin gue deh Gue gak apa-apa dimarahin Gue udah siap mental Gue pasti kayak Iya gue minta maaf Tapi kalau ayah tiba-tiba Halus ya Iya kayak Ya ampun Dia makin guilty ya Nyesel banget gue Kenapa gue bego deh Gitu kan Enggak gitu Enggak ya Kenapa gue gagal Iya Karena Malus yang Yang ngetes Lah Lo tau kan perbedaan gue 6 tahun dong Iya kan Coba kira-kira Bocil anjing Ketika dia umur 21 Yaitu tesis defensa Gue umur berapa Iya lo masih SMP Kurang 6 tahun Umur 15 Kelas 3 SMP Gue lagi hobi-hobinya main PB Lagi begini Abatu 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 Anjing dual krisa sakit bener SCS Disuruh Ngurusin kakak gue Tesis defensa Gue peneket Tesis defensa Apakah pake rumus Apakah itu yang Gue mpake muak Ini Ah gue juga lupa Ada satu rumus Diulang mulu Maka rama Itu tuh Jadi gue kan perhotelan Jadi ada rumusnya Untuk mengetahui Profit Profibilit Apa sih Bahasa ingetnya Profit Profibiliti ya Profibiliti ya Apaan Profibiliti Probabiliti Untuk mendapatkan profit Jadinya dari jumlah Orang berkunjung Ada namanya Yang bikin Ada namanya Diulang mulu Anjing gue Mena ini artis Sampai siapa sih Bukan Udah gak nyambung Perhotelan Dimintain Dia kan punya kakak ya Iya gak sih Kenapa yang dimintain Adeknya Iya gak ngerti Apa-apa kan kakaknya Udah pernah tuh Ngelewatin gitu Walaupun D3 Mungkin berarti Gak ngelewatin kali ya Gak ngelewatin dong Dan kan ada ayah ibo Ada siapa Panik-panik Mules anjingnya Gue umur 15 Cok Disuruh mikir tentang Tesis defense Jadi waktu gue masuk SMA Gue tuh udah ngerti tentang Bikin tesis doang Mah gampang Anjaj Pakak gue udah gagal sekali Gue udah tau Gue udah tau kesalahannya di mana Tapi Lo kalo mau tau Alasan Karma gagal Kenapa gak In your defense Lo gak lulus karena Ini Gue gak mau ngomong sih Nyebelin Dia nyalahin dosennya Ada tuh satu dosen Trip Maksudnya gue lulus Gini ya dosen pemimunya Nih Ya pak ya dengerin ya Lu anjing semua jujur Jadi dosen pemimu gue tuh muda Ya Waktu gue umur 21 Dia masih 28an 30an Oh masih baru kelar S2 gitu ya Iya lah anggapannya gitu Nah Setiap gue Dibimbing gue bilang Pak ini aman gak pak Aman lanjutin aja Oke bab 2 bab 3 Aman gak Aman lanjutin Aman gak Aman lanjutin Nah pas gue tes defense Gurunya itu gak ada yang nanya Gue yang dicecar sama dosen pemiming gue Ini kenapa gini Ini kenapa gini Sakit hati loh Makanya kayak Wah itu di back step sih Lu yang bilang aman Kenapa tiba-tiba kayak Ini gak bisa gini nih Ini gak bisa gini nih Kan gue gak bisa bilang Ya kan berapa yang bilang aman Kan gue bisa debat Bisa harusnya gak Eh makanya gue nangis Harusnya lu ngomong Aduh iya pak nanti Saya tanya ke dosen pemimbing saya kali ya Soal ini masalahnya Kemarin soalnya dosen pemimbing saya bilang Ini aman sih Tapi gak tau deh Kalau menurut bapak salah Nah disitu gue sakit hatinya Maksudnya kayak Kok gue yang jadi di back step Harusnya kan dosen pemimbing yang bantuin Jangan kak Lu kalau kayak gitu Harusnya lu stand your ground kak Iya sih D.O D.O deh Yang penting argumentasi dulu Keluarin Gue juga inget nama baik ayah gue sih Santai Santai Makanya lu D.O bodo amat ya Iya Emang gue mikirin nama belakang gue Kan nama gue baru Ernesto Aja Jadi gue gak mikirin itu Yang penting gue argumentasi kuat dulu Bener sih Ketika gue ngerasa gue bener Dengan bantuan argumentasi dan data Itu pasti gue tetep bener kak Nah itu yang gue gak pede loh Harusnya lu pede kak Apalagi Beda 7 tahun doang Mereka pukulin aja Iya Gue tuh abis-abis gue gagal ya Gue punya satu mimpi Gue pengen kempesin bahan mobilnya Sumpah Lu mau pulang lima Gue kempesin empat-empatnya Tapi abis lulus Lu kempesin gak? Kagak Gue gak tau mobilnya Nanti gue kempesin malah Bukan dosen lain kan Malu ya Iya bener juga Itu mimpi gue tuh Gue pengen kempesin banget Tapi itu aneh sih Kalau sebagai dosen pemimbing Malah nyecar lu Harusnya kan dia yang Mau lulusin lu ya Nah setelah itu kan Gue dosen pemimbing kedua Nah dosen pemimbing kedua Padahal Kan harus dirubah ya Iya Kalo gue bilang Iya iya nanti saya ubah Gue gak ubah sama sekali Lulus Oh soalnya yang ngetes bukan dia Yang ngetes bukan dia Gue dosen pemimbingnya Ganti yang lain Oh emang salah dia Nah makanya gue bilang Tuh gak ada beda Gue padahal Gue sama sekali gak belajar apapun Gue gak ubah apapun Emang kampret dia Makanya Udah abis itu Carilah carilah Kita masukin penjaranya Gue lupa lagi namanya siapa tuh Jangan disebut UIT Iya pokoknya pengen gue kempesin Ingat aja Iya bener Gue di otak gue tuh kayak dia Mobilnya kayak kijang kotak Udah set-set kasar bener Ya buat pemilik kijang kotak Satu Nusantara Silahkan Ini akal saya Ampun Nah kalo lo apa lo Apaan Gagal terbesar dalam hidup lo Dio kan gak mungkin gagal terbesar lo Masih banyak Masih banyak yang lebih parah Apa lagi lo Gak ada sih Masa sih lo gak pernah kayak sedih banget Atau nyesel Kegagalan gue banyak Cuman yang terbesar gak ada menurut gue Belum ya Jangan sampe Jangan sampe Maksudnya gagal tuh pasti Itu kan sebuah proses dimana gue mengerti keberhasilan akhirnya kan Kalian Ulang sekarang Ngomongin sekali lagi Liat kamel Apa tadi Gagal tuh pasti Gagal itu kan pasti Karena itu kan sebuah proses Supaya kita tau keberhasilan kan Sekarang jom gue Keren banget dade gue Sekarang jom gue lagi Iya Santai Kenalin kakak gue Maka enak Gak sih Gini Kalau gue mau bilang Dio gagal terbesar gue Mungkin secara educational wise iya kali ya Yang gak bisa dibilang gagal juga Karena Kalau lo emang pengen Dio Lo kan sebenernya pengen Dio Karena ada hal-hal lain Dan lo udah tau jalan lo mau kemana Betul Tapi kalau emang tiba-tiba Dio Itu mungkin gagal Mungkin Kalau menurut gue Gue gak bisa dibilang gagal ketika gue Responsible sih atas keputusan gue Oke Jadi Kalau dari orang tua gue Mereka mengajarkan bahwa Gagal tuh gak apa-apa Dan pilihan kita tuh juga gak apa-apa Selama lo bertanggung jawab Jangan lepas tangan tengah-tengah gitu Misalnya karena mau jadi penyiar gitu Kalau ayah ibu bilang jangan dia masih mau Juga gak apa-apa Misalkan ya Tapi untungnya kan ayah ibu kan dukung Tapi let's say Ayah ibu jangan Jangan penyiar Soalnya bla 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 Terus karena emang kayak Bodo amat gue mau jadi penyiar Yaudah silahkan Tapi asal tanggung jawab Kalau dia ngeluh tengah jalan Bokap nyokap baru marah Iya iya Bokap nyokap anjing keren banget Gue kayak anak-anak gila Iya bokap nyokap gue marah nyet Eh bonyok lu Bonyok lu Bonyok ya Iya ayah ibu baru marah Kalau kayak gitu Kegagalan terbesar apa ya Nah Dari kegagalan itu mempengaruhi Kepercayaan diri gak? Kegagalan yang mana nih? Kan gue belum Ini gue nanya ke gue Oh nanya ke lu ya Iya bener Mempengaruhi gue Lu anjing lu lah Oke gak Dari kegagalan itu mempengaruhi Rasa percaya diri lu gak kak? Kagak sih Gue emang udah gak Percaya diri dari dulu sih Bener ya Udah low self-esteem lah Lanjutin aja ya Iya jadi gak apa-apa Kayak misalnya juga Gue di ghosting Terus gue disakiti Gue nembak ditolak Itu udah biasa Jadi ya sedihnya sesaat Abis itu kayak Emang gue gak pede Nah ini udah di level acceptance ya guys Iya udah penerimaan diri sih Dulu mah denial ya Iya Gitu Terus apa lo? Masih nunggu? Kegagalan terbesar gue Iya Apa kayak gak jadi makan guka aku Kayak apa kayak Apa aja yang penting keisi dah Ditolak mungkin? Ditolak? Iya Gue ditolak? Halo? Gue salah ngomong sama orang Lo ngomongnya harusnya ke gue Iya ke dia Iya banyak Nggak ada sih Gue kehidupan gue Live with no regrets aja No regrets ya Iya Nggak sih Iya bener Gue gak punya penyesalan sih Kegagalan Sampai saat ini ya Maksudnya kayak Perna sedih Tapi untuk sementara Tapi bukan kegagalan terbesar ya Nggak sih Kegagalan terbesar tuh Maksudnya kan ketika Kayak Suatu hal yang gue sesali banget Yang kayak Aduh coba aja gitu Iya yang lo gak bisa move on Kenapa sih gue kayak gini misalkan kayak Iya gak ada sih Gue gagal gue banyak banget Tapi gak ada yang terbesar Gak ada yang besar gitu Maksudnya sama aja semua besar semua gitu loh Gila keren banget ya lo Jadi gak ada terbesar ya Kayak bodo amat ya with life Fuck life man Life goes on And on And on Atau Atau Percintaan Pernah gak gagal kayak Sebenernya kita bisa work things out loh Anjing sering gue itu Cuma guanya yang kadang batu Gue salah Salah langkah dah Sering Sering banget Tapi pernah Menyesali terus kayak Mau balikan atau berusaha untuk mendekati lagi gak Gak sih Oh Iya udah kayak Ya udah Karena gue bilang gagalan adalah sebuah pelajaran Supaya nanti gue tau rasanya keberhasilan gitu kan Misalnya gue gagal pacaran sama dia Karena apa Karena waktu itu gue genit sama cewek lain Karena waktu itu selingkuh Butuh me time Iya karena waktu itu gue Unavenable Emotionally Iya Jadi akhirnya dari situ kan bisa dikerucutkan Kalau oke gue nanti punya pacar Gue gak boleh kayak gini Gue gak boleh terlalu posesif Gue gak boleh terlalu genit Gue gak boleh terlalu gini Oh iya Nah terus nanti ada lagi masalah sama kerjaan Oh ternyata gak work out Ketika gue ngasih full attentionnya ke pacar gue Terus kerjaan gue terbengkalai Jadi 50-50 ya kan Itu kan gue tau juga dari trial and error kan Iya Bukan kayak dari pacaran Gue udah tau gue harus ngapain Enggak Iya Awalnya kan kita gak tau Terus setelah tau kah Lu berarti gak mau Misalnya kalau dalam hubungan pacaran Lu gak mau balikan Mau Nah katanya bodo amat Oh Ya buat sekarang enggak Tapi kalau Enggak ya waktu itu nih Misalnya lu gagal karena Ah iya waktu itu gue Salahnya di gue Nah lu kan udah sadar tuh Biasa kalau kayak gitu guenya mau Dianya enggak Dianya enggak Soalnya kan kesalahannya di gue Iya Tapi kan maksudnya manusia Boleh dapet kesempatan kedua dong Nah ini udah kesempatan ke delapan kebetulan Gitu gue dikasih Ya lu anjing sih Kalau itu ma Gue kira ini Pacaran tuh kayak kucing Punya sembilan nyawa Gue masih punya satu aslinya Gue mana tau Iya sih Enggak sih Tapi kalau Waktu itu kan gue pernah ngomong kan Yang kayak Ngapain balikan Ini keren banget Ini gue Analoginya bagus banget Waktu itu tuh gue pernah ngomong Waktu gue masih SMP atau SMA gitu Gue bilang ngapain balikan Karena balikan itu kayak Baca buku yang sama dua kali gitu kan Endingnya bakal sama Itu putus gitu kan Iya Sekarang makin dewasa Gue baru ngerti gitu bahwa Sebenernya bukan baca buku dua kali Tapi bukunya Emang belum selesai ditulis aja Kalau balikan gitu Oke Jadi Harusnya jatuhnya melanjutkan Iya jadi melanjutkan Bukan ngulang baca buku lagi dari awal Tapi melanjutkan dari tengah-tengah Dimana Kayak misalkan Lu baca buku nih Sampai Page 80 gitu Iya Udah bab lima lah Iya sampai bab lima gitu Tapi putus tiba-tiba Iya Nah waktu lu mulai Balikan lagi itu Sebenernya tuh Page-nya masih kosong Iya Bab enam awal Bab enam awal Belum ditulis Belum ada tulisannya Nah waktu kita mulai bacaan Kita tulis baru lagi Ancur bosku Itu baru Ini sih Baru Ngehnya ketika udah Tambah dewasa aja sih Mungkin waktu itu Masih bocil lah kali ya Jadi kayak Balikan ntar gitu lagi Iya Karena gue baru ngerti Kalau bawa orang bisa berubah Kalau kesempatan kedua tuh ada Kalau Kita bisa Memperbaiki Masalah-masalah Biasanya tuh Waktu sih Waktu tuh Memperluas Cakra wala kita sih Kayak Lu ngasih waktu buat diri lu Sendiri gitu Ntar lu jadi tau Kenapa gue gitu kayak gini Kenapa gue gitu Nah itu sama kayak di pacaran Ketika gue ngasih waktu sama mantan gue Terus gue jadi mikir kayak Oh harusnya waktu itu kita bisa kayak gini Kalau aja kita kayak gini Gitu loh Jadi ada solusi gitu loh Bener sih Makanya jadi menurut gue Balikan sama mantan gak pak Gak masalah sih Gak masalah ya Karena Endingnya mungkin gak sama Seperti yang di awal Betul Tapi bener sih kata lu yang waktu Apa baca buku itu Apa awalannya Bikin pintar Bukan Balikan Baca buku itu Eh Iya balikan itu kayak baca buku Baca buku dua kali Endingnya sama Endingnya sama Nah Gue setuju Tapi ada yang harus digandel Apa itu bos Bisa aja waktu itu lu gak ngerti Artinya Anjing Gak ngerti isi bukunya loh Ngerti sih kan gue yang nulis Oke next deh Tapi maksud gue Kayak Harry Potter gitu kan Kelar satu buku ada chapter lainnya Kelar itu ada Yang Fire of Goblet Eee file Iya Kebelet Bab tiga Chapter tiga Iya terus ada lanjutan Nah itu mungkin dalam hubungan kita bisa terapkan kayak gitu Kayak Oh udah putus Tapi balikan lagi Ya udah berarti buku pertama udah selesai Iya Buku pertama tuh Part pengenalan Iya Buku kedua ini part lanjutan Waktu dia masih di Remah bapaknya ya Remah tiri bapaknya Iya Ini udah bukan Harry Potter anjing Ini yang mana Cinta Cinta Iya kan Buku pertama part pengenalan Pengenalan Putus Itu putus Terus kayak eh balikan lagi kali ya Berarti punya buku lagi Buku kedua Iya buku kedua Ntar buku-buku-buku sampe buku nikah Anjay Sama yang lain tapi Ya Oke Menurut kalian Experience Eh salah Menurut experience kalian Kepercayaan diri itu Bawaan dari lahir Atau bisa diasah Seperti skill Bisa diasah Seperti skill Yakin gue Pede kan sama aja Kayak lu Nyoba sesuatu hal yang baru Yang lu gak pernah Misalkan kayak gitu kan Kayak public speaking kan Bisa diasah Iya Itu kan sebenernya bukan Gak cuman Teorinya kan Gak cuman membuat Artikulasi lu bagus Suara lu kenceng Dan segala macem Tapi kan kepedean juga kan Dinaikin Betul Bagaimana caranya Biar bisa berani Public speaking gitu Karena ada cara-caranya Itu kan gak cuman Soal ngomong gitu Atau lu misalkan Kepercayaan diri gini Lu pikir emang Semua pemain bola Itu dia udah terlahir Normal di Cirama 20 ribu Crowd Di foto-foto Masuk majalah Kan gak mungkin Terlahir kan gak kayak gitu Main bolanya Sama anak-anak kampung Biasa-biasa aja skillnya Biasa-biasa aja Skillnya yang tepokin Cuman tiga orang Maknya gitu ya Pasti kan mereka dapet Demam panggung Dan segala macem Nah cuman Kenapa Kok gue liat kayak pemain Atlet-atlet gitu Gak ada yang kayak Merasakan pressure Dari kamera Atau dari media Dan segala macem Dari crowd cheer Dan segala macem Itu gak karena mereka Punya basic pengetahuan Gue bisa ini Bisa karena terbiasa ya Gak bisa karena Punya skillnya Gitu maksudnya Jadi nih Kenapa misalkan Kita ngomong David Beckham gitu Beckham Karena dia tau bahwa Gue jago main bola juga Mantep banget tuh Pd-nya Gue David Beckham Bly Tendangan pisang Kayak gitu Karena dia punya basic main bola Dia tau worth dia apa Dia tau value dia apa Jadi ketika ada crowd cheer Crowd boo Di celak sana sini Gak pressure ya Gak pressure Karena yaudah terserah Lo mau ngomong apa Toh juga gue yang main Nah sama kayak Kayak pd-nya lu tuh Lu mau lu semalu apa Orang juga gak ada yang ngejudge Kayak ih ternyata Marko malu-malu Gak ada yang ngomong gitu Tapi ketika lu Pd Gak akan ada yang bilang juga Kayak Dia pd banget ya Gak juga Gak juga Gak bilang bisa kayak Over confidence Jadinya caper gitu Iya betul Ya takutnya kan kayak gitu Kalau pd aja dulu Pd aja dulu Nanti malah Kok lu caper banget sih Enggak kan itu situasional gitu Pd-nya kan situasional Lu kan tau takaran Nanti lu sendiri Kayak misalkan Gue harus match vibe-nya Sama orang yang pd-nya segini nih Yaudah ikutin Gue jangan terlalu melebihi mereka Nanti gue keliatannya kayak Apansi gitu kan Tapi kalau dibawa mereka Jadi apansi juga Kayak apansi Udah gak asik Gitu Nah makanya udah Biarin aja kayak Sebenarnya salah Soalnya kayak Kadang-kadang Kalau misalnya Diem doang Dibilangnya gak asik Tapi kalau dibilang kayak So asik banget Dibilangnya so asik Tau tempat sih Lu Kalau dibilang so asik Di acara Apa ya Apa ya Acara gereja Gitu gak apa-apa Bilang Iya karena gue kusuk banget Gue gak so asik Gue seneng memuja Tuhan gitu Iya Kan ada alasannya Di balik itu Cuman kalau lu kayak So asik di meeting partai gitu Nah mungkin kan salah tempat Berarti Oh pd-nya salah gitu Ya gue juga kusuk banget Dukung partai gue Ya boleh sih Boleh sih Tapi kalau lu kayak Eh maka rena gitu Gak Gak sampai situ Levelnya Gitu aja sih Menurut gue itu sih Kalau lu mau pd Lu harus kuasain Apa yang lu mau bahas Apa yang skill Apa yang lu punya Gitu Kayak misalkan Charles nih Kalau dia disuruh tiba-tiba Les tolong liput Ini dong Ke mana gitu Misalkan ke Istanbul dong Pede juga dia Lah orang gue punya Gue gak ngerti Cara operate kamera Iya Gue tau cara Nadebangin drone Dan segala macem Bikin dia panik Gak ya enggak lah Dia pd sama skill Yang dia punya Nah kalau cewek loh Kalau cewek Lu cewek mulu lu Iya soalnya kan gue gak pd nih Sama kak Kan nanti Tapi lu jauh lebih pd dari gue Lu Iya Gue tuh insecure-nya kayak Anjing Gue Nah lu insecure-nya kenapa Coba fisik Berarti benerin dulu fisiknya Oke udah bener Oke Terus Outfit gue OOTD Kenapa Outfit of the day Karena nanti kok menurut gue Lu pake Jordan Masa sih Kok dia Nah ini salah satu Hal penting buat Pd juga kak Betul Surround yourself with people Who boost your confidence man Nih kalau lu punya temen Nongkrong Apa handal outfit lu hari ini Itu kan bikin kita gak drop Ya bisa aja karena gue pakenya Misalnya Baju renang Iya bener Kaus kutang Kenapa Eh seproki pake kaus kutang Tetap keren Dompetnya tebel loh Ayo tebelin dompet Isi apa kek Kertas Kondom Apa kek Yang penting tebel tuh dompet Stok belanja ya Iya Bekas nonton masukin Temen lu abis belanja apa Lu ambil Iya Pede aja dengan apa yang lu pake Nah kayak Soal outfit gitu Kan kalau dari gue ya Apapun yang bikin lu nyaman Lu pake aja Mau itu jelek Mau itu bagus Itu kan menurut orang lain Pasti ada juga orang yang suka Maka outfit lu Selama gue nyaman Sengan Iya Kayak gue Daripada lu harus kayak nyoba Pake lana jojon kayak gue Tapi lu gak nyaman Kan Keliatan kak Pembawaan lu kayak Iya sih Marco kayak gak nyaman nih Pake bajunya Iya Aneh ya Aneh Atau gak kayak suasik ngikut-ngikut gitu ya Iya gitu Gak usah Misalkan nih kayak gue Supaya kan diterima intinya Supaya diterima society Diterima sama dia Gak usah Kenapa Kenapa lu butuh acceptance sih Biar gue pede Yang penting diri lu Accept diri lu sendiri Ketika satu dunia menutup lu Lu harus percaya sama diri lu sendiri Enggak sih Kalau soal appearance Gak usah gitu pentingin Iya pak Serius Karena bakal ada aja Orang yang suka Itu udah hal pasti sih Oh tadi yang gue ngomong nih Kenapa gue suruh Surround yourself With people yang positif gitu Iya Karena kalau lu nyaman Dengan hal yang lu pake Dan disupport sama temen-temen lu Lu jadi makin comfortable gitu loh Bukan cuma comfortable As in apa yang lu pake Tapi pembawaan diri lu Jadi juga makin nyaman gitu Kayak misalkan Kalau gue lagi nongkrong Sama bacil Sama faldi gitu Kalau emang salah satu Dari kita ada yang lagi bagus banget pake Kayaknya pasti ada yang muji Gila lu ganteng banget ya hari ini Gitu loh without having Membutuhkan kayak sounding weird Enggak kayak kode-kode Enggak itu gue pukul lah Gitu loh Gitu loh Gitu loh Gitu loh Gitu loh Enggak maksudnya kayak Yaudah emang kalau Lu liat orang temen lu Misalnya Keren atau pakaiannya bagus Jaketnya keren Atau sepatunya baru Terus bagus dan lu nge Jangan lu cengin kayak Cheers sepatu baru Eh udah semua orang udah tauin sepatu baru Terus apa What's your point gitu loh Bilang bagus banget Atau kayak itu mahal gak Atau apa kayak Jangan kayak Nyi menju menju Iya Bosen ya Kayak nyinyir lu Kayak nyinyir Itu temen-temen gue Untung gak pernah gitu loh Iya Jadi kayak Anjing sepatu lu ini ya Bagus banget Atau kok lu bisa beli Gitu Itu kan mahal gitu ya Nah jadi boost confidence lu Gue kaya ya Gitu kan Walaupun aslinya enggak Lu abis Abis malak ya gitu ya Lu abis nyopet Nah tuh lu negatif banget Kak Lu temen-temen sama siapa sih Atau William ya Gitu loh Ini kayak bacil Bacil lu tau gak sih Rambutnya pink Iya Hah gak tau baru ya Pink beneran pink Bright pink gitu Kayak baby Gue Valdi Temen-temen yang lain Gak ada yang Nyinyirin dia kayak Rambutnya Gak ada Gak ada yang puji juga Gue puji sih Bagus olah Nah Kan itu beneran bagus Dan gue gak sarkastik Jadi gue bilang Cila rambut lu bagus banget Beneran bagus Selesai Itu kan jadi boost confidence dia Dia jadi gak malu Mungkin aja kalo gue bilang Apaan sih rambut lu pink dah Terus ntar di tweet Tai udah punya temen Rambutnya pink dah Terus kayak gue Ngepost instagram Rambutnya pink dah Misalkan Itu eksploitasi Itu kan bikin dia ngedown kan Next time dia Pake topi Pake kupluk Cuman karena rambutnya pink dah Gitu kan Botak dia besok Iya mungkin aja Nah jangan lakuin itu ke orang lah Kalo dia pede Comfortable Ya kita bantu Cuman kalo emang ada yang salah Misalkan Bajunya too revealing Terlalu sexy Atau apa Apalagi bacil yang pake kan Iya Itu bukan Kenapa-kenapa Sakit mata aja Orang liat tuh Kayak aduh perih gitu kan Itu lu ingetin juga Jangan 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 me Ya gimana caranya kayak misalnya Lu gak begitu suka dengan pilihan dia Kan takutnya nyakitin juga Enggak sih Misalnya Misalnya Baju lu Misalnya nih bagus Bagus nih baju gue Eh lu bagus banget baju lu Itu kan ngeboost kan Ngeboost Percaya dirinya Tapi misalnya bajunya jelek Ngomongnya gimana Kenapa lu pake baju itu Ya Gaya-gaya gue Yaudah selesai Oh oke yaudah Selesai Ya kenapa lu tadi ngomong gitu Lah lu udah pamarang ya Gak usah nunjuk Nunjuk lu Lagi latihan Lagi latihan Kalo kita marah Latihan Latihan Enggak Jangan langsung aja Kenapa lu pake baju gitu Jangan Oh gak usah langsung negatif ya Kenapa baju lu gitu Kok lu jelek banget pake itu Hari ini lu keliatan lebih unik ya Daripada hari-hari lainnya Oh Itu Iya saya lagi juggling Bener unik banget Ih unik Juggling Kayak gitu Semuanya tuh bisa Apalagi kalo udah yang dekat ya Itu mah lu tanya-tanya aja Oh iya Kalo emang dia bilang Iya gue suka pake kayak gini Yaudah Itu kan outfit dia Kalo kita lagi jalan di mall Yang di judge juga dia nanti Bukan lu Masa iya kayak misalkan Ada bacil rambutnya pink Terus ada orang liat Liat deh liat deh Rambutnya pink Masa temennya gendut Gak 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 mungkin Jadi santai aja Iya juga Usahkan Gue pake Gue pake telah anak Kayak jojon gitu Terus ada yang ngomong Ih Marlo baju dimasukin Marco kayak kawin deh sepatunya Buset Makanya gak mungkin Gak mungkin Udah pasti kalo orang ngecar satu Satu aja Dan kalo buat diri Misalkan bacil Ya bodoh amat Tapi buat gue pink Yaudah Ih bacil aja bodoh amat ya Ih kenapa lu mikirin Dan kenapa gue panik gitu loh Oh iya sih Santai aja Jadi misalkan temen-temen gue pake Bajunya lagi aneh-aneh Yaudah Paling gue bilang culture banget Lo culture as fuck sih Sarkas Lo kayak anak Itu udah mulai sarkas Biasanya kalo bacil lagi hits banget Pakeannya kan Carhartt Terus kayak AP gitu Anjing SJW Apa tuh? Skena Jakarta Woy Boleh 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 Kalau cowok-cowok SJW kan SJW Kalo cowok-cowok SJW itu Skena Jakarta Woy Skena apa sih lo? Skenario Kak Iya Skena tuh scheme Scheme S-C-H-E-M-E Scheme Apa ya? Bahas lain skena Pergerombolan Culture Culture Perkulturan Skena Jakarta Gak gaul gue sorry Makanya lu kurang SJW Skena Jakarta Jangan tau Terus kalo ada orang dateng gitu Pake batik SJW juga Skena Jawa Nih kalo misalnya Batik-batik Medan lagi Wah Kalo misalnya gue Mau jadi diri gue sendiri Oke Dengan pakaian gue Misalnya kayak Kau seputin nih Oke Celananya yang 1.34 Yang 1.34 panjang banget Boleh ga? Bebas Comfortable ga? Iya Malu ga jalan-jalan? Ya kalo diliatin Malu sih Menurut lu Kalo Gue pake headset Dunduk ke bawah Boleh ga? Boleh Terus harap Cuma-cuma yang belak tiang Lelucon kayak Topan lesus nih Tapi maksudnya Suka-suka gue dong Berarti Iya suka-suka Yaudah kalo lu pede kan Gue bilang Tapi kalo ada orang Tapi aneh ga? Aneh? Lah Ya aneh Kenapa Kenapa gue ga boleh bilang aneh? Opini Aneh dah Serba salah Dany Ngga serba salah Ya itu gue jadi balik lagi Ke kebiasaan gue dong Ngga karena gini Kan gue udah tau Lu kayak 25 tahun hidup Iya Tiba-tiba lu ganti Ya boleh dong Boleh kalo mau nyoba style Boleh Tapi gue pasti bakal ngomong jujur Karena gue udah comfortable sama lu Kak Sumpah itu aneh Lu mending jangan pake dah Katanya harus nge-boost Lah Kan gue lebih tau Maksudnya Nih Kalo misalkan Tio pasti ngomong keren kak Karena dia baru kenal Dia ga mungkin segan Dia pasti segan Kalo ngomong Karamo pake 3 per 4 Gitu misalkan Dia kayak dengerin Hubasteng kali ya Gitu ya 2011 Makanya Maksud gue Dia tuh ga mungkin ngomong Cuman kalo orang-orang terdekat Biasanya dia paling jujur Kan gue bilang Kalo lu jelek Gue pasti bilang jelek Kalo lu lagi ganteng Gue pasti bilang ganteng Iya sih Itu kenapa gue bilang Ada boost ego Kalo Tapi balik lagi kan Kalo lu suka Pergi Yaudah kalo lu ga malu Gue ga malu jalan sama lu Lu mau pake dana 3 per 4 Lu mau pake bandana mencong Atau lu mau pake Bandana Naruto gitu Hidung badut Bebas Bebas ya Kalo lu ga malu Gue ga apa-apa Tapi kalo ntar lu diliatin Kuga diliatin ya Jangan kaget Jangan bingung Kayak Ya menurut anda aja Iya sih Bener-bener Kalo dari gue sih Cara pede kalo berpakaian ya Yang penting pertama Itu comfortable Oke Kedua appropriate sih Penempatannya dimana Outfitnya kayak apa Oh iya Udah itu Itu dua hal yang Paling Kita kalo mau main aman banget ya Udah itu dua hal Lu ga mungkin dong Ke rumah duka gitu Pake baju Taksido Shining Shining Iya Kayak gitu-gitu kan Ga mungkin Tunggu pake baju tie-dye Gitu Kayak Dye-nya D-I-E Kayak Tie-dye Ga mungkin Ga mungkin kan Wih baju lu apa Tie-dye Gitu kan Ga mungkin Apalagi kalo orang kerabat kan Ga mungkin Amat kayak Lu kalo ke nikahan orang Pake sandal jepit Ga enak dong Ga etis kan Ya itu Flip-flop namanya Tapi gue comfortable Tapi ga etis Oh iya Selesai disitu doang Jatuhnya ga sopan juga ya Iya Kayak gitu kan Kita harus menghormat Tiap lagi kita budaya-budaya Indonesia Gitu kan Dimana yang semuanya penuh dengan Cultural kebudayaan Yang harus apa gitu kan Iya Ya kalo lu mau beda sendiri Bebas Nih misalkan Lu mau pake sandal nih Ya Dan nikahannya Oja gitu Ya Yaudah Tapi lu kalo diliatin sama Keluarganya Oja Keluarga kita malu ngeliat lu Ya jangan Jangan ngerasa Aku dikecilkan Tapi kan di Beach Club Bali Bener emang Oja nikahnya disitu Iya Gak apa-apa dong Itu boleh Berarti tempatnya Tempatnya sesuai Sesuai Appropriate Nyantai Bener 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 Kayak gitu Waktu itu yang Nikahan Tri-Fet aja Banyak yang pake cuman kemeja Oblong doang Polosan gitu Tapi tetep aja Nah itu kan Jadi nikahan Tri-Fet itu Di Bali Kayak di Beach House gitu Kayak beach club Beach club Samping-samping gitu Pokoknya belakangnya Pantai dan segala macem Tetep aja Dalam satu Itu berapa Ratus orang Gak ada Satu orang pun pake kaos Karena itu Namanya menghargai Gue mau appropriate Dateng sini Sesantai-santai Lu pake kemeja yang berkerah lah Kayak mau ini Bikin KTP gitu Pake yang berkerah Yang penting Iya seenggahnya Jadi kayak Yaudah mau lu cuman punya Baju kemeja putih Polos Buntung Tangan pendek Tapi ada kerah Yaudah pake Yang penting Kemejanya appropriate ya Iya atau gak gini Biarpun dia pake boxer Aduh enggak dong Kan outfit bang Atau gini Gue mau pake kaos Yaudah Outernya pake blazer Gak apa-apa Masih appropriate Cuman kalo lu pake tanah pendek Pake kaos Bau papan surfing Salah tempat Iya kan Sepatu koboy Enggak ngapain Udah kan mau surfing Kenapa pake sepatu koboy Iseng Itu mau berkuda gitu Jadi itu Balik lagi kan Cara boost confidence Penempatan sesuai dengan Tempatnya Iya Gue pede kenapa Karena gue ngerasa Apa yang gue pake Itu appropriate Satu Kedua gue comfortable Oke Terus ketiga gue tadi Dipuji sama temen gue Katanya gue keren Makin boost dong Percaya dirinya Udah selesai boost Pede IP Oke 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 Padahal kita dukungnya golkar Ah Padahal PTP mau tap in Aduh jangan Gue gak ngambil sih Iya gue gak mau sih Kalo ada politik-politiknya Tap in ya Sudah selesai nih Tapi pembahasan Anjing gue pengen banget nih Tentang quarter life crisis Tentang kepedean ini tuh Masih banyak banget masalahnya Gimana kalo kita nanya nih Boleh Sama Selindingers Halo Selindingers Jujur nih yang bikin Nama Selindingers tuh Waktu itu Gue lagi syuting Nama Karam Nama Chandra Terus on the spot Chandra bilang Nama fans buat Selurput Nendang apa Dia nyeletuk Selindingers Sampai sekarang dipake Itu gak official Gue belum mengiyakan Sampai sekarang Yaudah sih Tapi sekarang semua Halo Selindingers Balik lagi Selindingers Yaudah bagus dong Mbak Tis Kalo nama ya Iya Nama tuh Karam Selurpi Iya Selurpi Seruput Nendang Selindingers Apalagi nama-nama Yang lu bikin Doa Ibu Selamanya Doa Ibu Selamanya Nama malu juga Gue ada ambil-ambil Sama ayah Nah ini gak sih Ini gak sih Kenapa lu jadi Namain gue Ayah Mau ada Ernesto nya Kenapa Keren Jakarta gue yang bikin Oke Selindingers nih Jadi kalo misalnya Ada tentang Quaterlife crisis Tentang gak pede Atau kayak Salah masuk Kerja Iya kan Quaterlife crisis kita Waktu itu kan karir Oh iya Maksudnya tentang Quaterlife crisis apapun Yang udah kita omongin Finansial gitu udah pernah ya Udah pertama kali Eh tapi belum dalam Nah kalo udah pertanyaan boleh Pokoknya apapun yang mengenai Lu lagi ada pergaulatan Negan diri lu sendiri Quaterlife crisis Iya maksudnya Kalo misalnya Kalian bener-bener Kepok Siapa tau kita bisa kasih Giveaway Iya bener Soalnya kalo tips Kita gak gitu tau Jadi kita kasih giveaway Yang buat yang nanya ya Iya Lanjut loh Enggak jadi Kalo Sebenernya kan kita juga Masih figure things out ya Betul Cuman mungkin ada sesuatu Yang kita pernah alamin Yang kalian belum Atau mungkin Sesuatu yang kalian udah alamin Dan kita belum Boleh juga Atau misalnya kalian nanya Kita gak tau Masih ada temen-temen disini Iya banyak tuh Ada Banyak 16 Banyak banget Iya soalnya kan Kita abis itu main bola Iya bener-bener Makanya kita udah hand dulu nih Iya Aduh Aduh Jam apa loh Eh bentar lagi tuh Jam 11 Iya Bentar lagi kan Apanya Sisa episode 3 Bener Iya Apa Ada tentang Giveaway Giveaway Gamezot ini adalah Hey Merch gimana Merch Kita sambut Koko William Iya presentasi Merch Oh nanti kita bikin satu video aja Presentasi Merch Iklan William Halo teman-teman Selendingers Maksudnya sekali ini gitu ya Boleh Episode 3 ya Episode 3 ya Berarti syuting ya Mampus lu siap-siap lu Will Eh jangan Oh boleh Berarti belum ada produknya Belum ada Cuma Idea Idea Ideanya mau ada apa aja Tapi nanti buat Gambarnya dan konsepnya Al-Asia Al-Asia Di episode Episode 3 Ada iklan Pakai jas kemeja ya Iya bener Kan jadi seller Kalian tau Kebutuhan Merchandise Lendingers Naik dari Nanti ada grafik-grafiknya Kita sih ketawa-tawa Ojo udah mikir nge-entot Grafik-grafiknya gimana ya Cara bikinnya ya Ya Will yang bikin PPT-nya lah Wah susah banget udah Dia yang itu Dia yang edit ya Iya lah Will kerja lah Kalau mau Katanya udah Ngo sarjana Welcome to the heart world Of real jobs Yaudah pokoknya kita aja Tapi ngomongin giveaway Amo giveaway apa loh Kali ini giveaway-nya adalah Terserah Charles Kita ada giveaway Buat 3 orang pemenang Caranya gampang banget Tinggal Kasih Mat lo mau ngomong Iya jadi Sumpah Cara Lu kan yang di-brief caranya Caranya adalah Oh dia nge-lag Indihome nih Kayak RTO nih Aduh Halo Iya sih udah Resort modem aja Ah iya Iya kan Gitu Caranya gimana Gampang tinggal kasih tau aja Mau nanya Quarterlife crisis apa Iya Tiga pertanyaan paling bagus Akan kita kirimin hadiah Tapi hadiahnya kita Belum boleh ngasih tau Yang pasti bukan Muka ngwarnai Fabel Kastil sih Iya Fabel Kastil Sama Alkitab boleh Jangan dong Kenapa Kan kita bineka tunggal ika Kan kita cuman pemenangnya orang Kristen Oh iya Kidung Agung aja Yuk udah yuk Teman-teman terima kasih Sudah menonton di episode Quaterlife crisis kali ini Jika kalian misalnya suka Like, comment, subscribe Jika kalian tidak suka Like, comment, subscribe Dadah Kenapa lu diam abis itu Gue nunggu lu ngomong Dadah semua Dadah